Yang kedua NTT Pak Daniel saya bukan ingin menambah beban lagi ya Tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya Ini kayaknya saya tertekan sekali disini ya Tapi kalau kita baca-baca tadi Pelanggarannya itu karaoke, polis lain, fitnah, pergi tanpa izin Ini ternyata dalam satu paket ya Dalam satu waktu yang singkat Kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya Saksinya 20 ya Satu saksi dianggap ya Satu alat bukti ya Jadi bukan Kalau diakumulasi Sudah tiga atau lebih pelanggaran bisa di PTDH Itu kuantitasnya begitu Tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya Jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin Kalau menurut kami Ya itu Pak Kapolda ya Jadi Mengacu kepada aspirasi banyak pihak Melihat kasusnya Kemudian Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan Mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya Tentang status Pak Ipda Rudy Soik ini Dengan cara-cara hukum tentunya Karena yang bersakutan sudah di PTDH Kalau memang mau dimurnikan kembali Ya di rehabilitasi kembali ada aturan mainnya Ya ini kami silahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri Jadi hilangkan dulu Masalah suka nggak suka Saya lahir di Medan Bapak Ibu sekalian Kadang-kadang ada cerita-cerita di polisi di Medan itu Padahal ini orang Medan juga ini Kita kejar-kejar motor yang ngebut-kebutan Begitu berhenti kita periksa STNK, SIM, FEN, lengkap semuanya Tapi tetap ditilang Kenapa ditilang saya Bapak? Biar kau tahu ya Aku nggak suka lihat gaya kau itu Naik motor Jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu Bukan karena kesalahannya Mudah-mudahan ini tak terjadi ya Timasi itu saja Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Memang ini general bukan kaleng-kaleng Pak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia